Halo semua, selamat datang ya di youtube channel gue lagi ya temen-temen ya Kali ini gue mau review mie gelas aja ya Indomie kan sudah agak mahal, jadi gue makan mie gelas aja kali ini ya Ini ada rasa bakso sapi, ya cukup bikin kenyang lah ya Nah, kalau misalnya gue taruh Indomie, eh sorry, mie instan gini Biasanya temen-temen tau gue ini habis beli apa nih Nah, jadi gue habis beli sebuah senter ya Oke Gue akan review dan unboxing ini senter ya temen-temen ya Jadi gue baru kedatangan sebuah senter Sebenernya sih ada satu lagi ya, tapi dikirimnya bersamaan Cuman yang gue bingungnya kok yang satu sampai, yang satu nyangkut Maksudnya belum sampai Nah, gue habis beli Oh Nightcore EDC25 ya temen-temen ya Ternyata yang dikirim EDC25 ya Bukan MT2C Pro ya, kalau nggak salah Maklum, suka lupa-lupa Nah, ini senternya nih, mantep temen-temen Ya Ternyata bisa lihat ya Klaimnya 3000 lumen Ada strobo ready, instan strobo Jadi cocok banget buat self-defense Ya Ultra slim Tactical EDC Fasite Ya, bener Karena gue punya EDC27 tuh bener-bener slim banget Enak ya, kalau masukin kantong Kita ke sampingnya Baterainya 1700 mAh Udah tertanam Dapat lanjut Dapat USB charging kabel ya temen-temen ya Enak nih Nah Di belakang ini ada petunjuk penggunaannya ya Tombol-tombolnya Ya Oke, mantep nih Lalu, disini ada tambahan informasi Maksimum output 3000 lumen Candle light-nya Ini CD, candle light dinner apa? Candle light Oh, candle light Sorry 22.500 Bisa mencapai 300 meter Impact resistance 1 meter IP54 ya temen-temen ya Gila, cakep banget ya Dia pakai LED UHI 20 Sekarang ini gue lagi suka sama LED UHI 20 Karena dia lebih terang ya Lebih halus ya menurut gue ya Oke Nah, kita akan Unboxing ini center ya temen-temen ya Aduh, malah lepas lagi gue punya account Apa nih Cutternya, bentar Oke Wah, cakep ini center Tuh Ini center nya Kita lihat dapat apa aja Ini tali lanetnya Yang tadi gue bilang Buat ngecasnya Buku garansi service Ini buku petunjuknya temen-temen ya Tuh User manual Gue akan cari yang Mana biasanya rada penting nih Ya Biasa yang penting tuh disini temen-temen nih Temen-temen bisa lihat nih ya Tuh 3000 lumayan turbo Kalau butuh screenshot aja ya temen-temen ya Nah Disini juga ada ukurannya Sama beberapa keterangan Kalau dibutuhkan ya temen-temen ya Oke Ya ini kartu garansi ya Biasa Gue lanetnya Gue gak review ya temen-temen ya Tuh Standard aja Lalu Ini kabel charger nya Atusenet core ini cakep Dia type C ya temen-temen ya Tuh Oke Mantep nih center Nah ini dia nih center nya temen-temen Tuh Kalau EDC27 dia pake display EDC25 Dia pake lampu tombol ini temen-temen Ini kayaknya lagi di lock deh Nanti gue coba buka dulu ya Nih Tuh Di EDC25 ini unik ya temen-temen ya Dia ada indikator tuh Dia ajarin Cara Unlock nya ya Sedangkan di EDC27 gue punya gak ada nih Tuh Ada petunjuknya nih Gue suka banget ya Karena kadang Gue kan center nya banyak tuh temen-temen Gue tuh suka lupa nih Cara bukain Tapi dengan nightcore EDC25 Ditulis ini Ini bener-bener Oke ya Nah soalnya ini EDC27 nih Dia gak ada tulisan nih temen-temen ya Tuh Yang kanan biru itu indikator output ya Sedangkan yang hijau itu Kapasitas baterainya ya temen-temen ya Tuh Gue matiin Kalau gue pencet tombol satu lagi disini Dia langsung turbo Kalau gue tahan lagi Lah Nih gue belum tau cara strobonya nih temen-temen Nanti gue akan coba cari tau dulu ya Nah Temen-temen Strobonya Gue masih belum ketemu caranya ya temen-temen ya Nanti kalau sudah gue ketemu Gue akan kasih tau ya temen-temen ya Nah jadi Nyalak Itu indikator baterai Nah Kalau ini kan EDC25 Eh sorry EDC27 tuh begini Gak ada display Tuh Ya kan pindah-pindah mode Nah kalau ini pindah modenya Pencet-pencet ini Ya Sebenernya kalau dilihat Ini sama persis ya Panjang semua-semuanya ya Oke Nah Ini led UHI 20 nya dia ya Dia pake 2 buah ya Nah Cocoknya buat EDC ya temen-temen ya Gue beli Ini sih harganya 1 jutaan Tapi kayaknya ada di satu toko Dia jualnya 670 ribu Sleep Nah gue akan coba timbang beratnya ya temen-temen ya EDC25 106 Gue penasaran EDC27 beratnya berapa ya temen-temen ya 124 Berarti EDC27 lebih berat ya temen-temen ya Nah nanti Tinggal ditunggu pada saat malam harinya ya temen-temen ya Kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari center ini Sama nanti ditunggu juga Gue akan bikin perbandingan Dari kedua buah center ini ya Supaya temen-temen tuh dapet gambaran Mau beli yang mana ya Oke Nah dia ngecasnya disini nih Type C Oke Ditunggu malam harinya Thank you Nah temen-temen gue sudah nemuin cara Buat Nah lain strobonya ya Memang dia rada tricky ya Pertama kita pencet tombol yang ini Tahan Habis itu kita pencet ini sekali Sampai bawah Tuh Jadi jadi strobo Jadi ketika kita pencet tombol yang ini Dia strobo Beda sama netcore EDC27 ya Yang pencetnya itu kalau Bener-bener dipencet Dia strobo Oke nah Sekarang mau balikinnya lagi gimana Pencet ini Ininya dipencet Dia balik ke turbo ya temen-temen ya Oke Thank you Nah nanti akan muncul spek dari center ini secara garis besar ya temen-temen ya Tuh tinggal dilihat aja Cukup slim ya ini center Oke temen-temen gue akan cobain center netcore EDC25 gue ya Nah ini ultra low nya nih Nggak begitu kelihatan ya Oke Gue naikin Low Ya Nah ini mediumnya ya temen-temen ya Mediumnya Ini high nya ya temen-temen ya Tuh High nya bisa lihat Oke Sekarang gue akan ke turbo nya ya temen-temen ya Ini turbo nya nih Kayaknya dia bisa cepet step down ya temen-temen Jadi kalau temen-temen ngerasa dia Cahayanya berkurang berarti Udah step down Tuh Ya sebentar banget ya Nah ini strobo nya nih Wah bisa low juga ya strobo nya Oke Thank you Gelap Siapa takut Terima kasih telah menonton!